Halo teman-teman ketemu lagi di channel saya tentang masalah lampu ya Oke yang baru bergabung silahkan bila mana video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman Silahkan like atau subscribe Dari beberapa teman-teman yang sudah saya berikan video Ternyata teman-teman banyak yang bertanya ya tentang Nama-nama komponen yang ada di dalam mesin lampu ya Sekarang saya akan memberikan fungsi dan nama-nama dari komponen lampu yang ada pada mesin lampu LHE ya Langsung saja saya berikan ya kawan Dimulai yang sering rusak atau yang sering diganti di dalam mesin lampu Disini ada sekring ya Kalau disini ini namanya fus Jadi ini sering rusak Dikarenakan ada komponen yang terbakar ya atau ada hewan yang masuk ke PCB ini Sehingga terjadi konselet Dan mengakibatkan sekring yang kena ya Nah ini sekring Cara untuk mengukur sekring ini rusak atau Tidak berfungsi Kita menggunakan avometer ya kawan Nah seperti ini Untuk cara pengecekannya Kalau yang manual yang kompas ya Itu ke angka Satu ya Satu K ya Bisa Untuk mengukur fus ini Kalau disini bisa kita lihat Langsung kalau yang digital ya Saya tes dahulu ya Cara untuk mengukurnya Dari kaki ke kakinya Ini nanti akan keluar angka ya Nah disini Ini menunjukkan 0,3 Jadi cara untuk mengecek Sekring ini berfungsi atau tidak Disini akan keluar angka Selanjutnya Resistor ya kawan Fungsi resistor ini sebagai penghambat ya Disini ada Resistor 4 ini ya Untuk Penahannya ya kawan Disini bisa kita lihat Umumnya kalau mesin lampu LHE Ini menggunakan 10 ohm sampai 15 ohm Yang kakinya itu Dari emitor ya Nah ini Ini transistornya Ini resistornya Bisa kita lihat disini Kalau berfungsi akan menunjukkan angka Dilihat ya kawan Disini akan menunjukkan angka ya Sebentar Nah ini kawan Ini menunjukkan 0,8 sampai 0,7 Selanjutnya Kaki satunya ya Nah ini Bisa kita ukur Berapa nilai dari Resistornya Ini 8 ya kawan 8 Kita lihat dahulu Nah ini Pasnya berapa 9 Ya ini 8 sampai 9 ohm ya Jadi kalau resistor ini Kerusakannya Bisa terlihat nanti ya Ini bisa terbakar Secara fisik Sudah terlihat Untuk selanjutnya adalah Transistor ya Ini adalah Fungsinya ini Sebagai Penguat ya Nah ini adalah Kekuatannya Lampu ada disini ya kawan Jadi ukuran lampu itu Bisa dilihat dari Kode resistornya ya Kalau dia itu 1303 Berarti Itu kekuatannya dari 18 Watt Sampai 23 Watt Kalau yang ini adalah 1305 Jadi ini Kekuatannya Sampai 45 Watt Untuk cara Mengecekannya Transistor ini Berfungsi Atau tidak Atau sudah rusak Bisa kita cek Dari sini ya Kaki Ini kan ada 3 kaki Jadi Cara mengeceknya Kita Satu kaki Yang di tengah Jangan Dicek Tapi Kita lihat Seperti ini ya Ini nanti akan keluar angka Setelah itu Kita balik ya kawan Nah ini Minnya Ini plusnya Kita balik Kalau ini berfungsi Sama nilainya Berarti Transistor ini Sudah berfungsi dengan baik Tidak usah diganti Jadi Masih berfungsi dengan bagus Selanjutnya Cara mengecek Trafo ya Bisa kita dilihat Di sini Trafo itu mudah Cara mengeceknya Kalau di sini keluar angka Berarti Dia sudah Bisa kita lihat Di sini ya kawan Nanti ini akan keluar angka Di sini Ini tidak Keluar ya Berarti pindah ke satunya Ini Ini akan keluar angka Ini berarti Trafo ini masih berfungsi dengan bagus Selanjutnya adalah Starter Ini starter ya kawan Yang paling depan Ini namanya Starter Ini fungsinya Sebagai Pemantik Dari Dari Kaca lampu Ini adalah fungsinya Seperti itu Dan ini adalah Kondensator Ini elko Ukurannya Bisa dilihat Fungsi elko ini Untuk menyimpan Strum Ya kawan Oke Itulah Beberapa Komponen lampu Yang bisa kita Ketahui Ya kawan Semoga Kita bermanfaat Utamanya itu Yang Yang paling Sering diganti Itu adalah Ini ya Sekering Resistor Dua ini Kalau ini rusak Ini rusak Ini juga Ngikuti rusak Dan transistornya Juga Dicabut Diganti Itulah Beberapa Kerusakan Yang sering Terjadi Pada Mesin lampu Oke Semoga Bermanfaat Teman-teman Dari penjelasan Ini Silahkan Bila mana Video ini Bermanfaat Silahkan Like Atau Subscribe Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati